Hai, Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku mau review Produk lip cream dari Y.O.U Jadi ini aku dikirimin Dua seris, ada yang Satin finish, ada yang matte finish Totalnya ada 36 lipstick Jadi 18 satin 18 matte Sebelum kita bahas produknya, aku bakal nunjukin dulu Ke kalian, 18 warna Y.O.U Rouge Satin Lip Cream Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi ke 18 warna Lip cream Y.O.U Yang Satin finish, sekarang kita Langsung bahas produknya, untuk Teksturnya sendiri, untuk yang satin ini Dia dibilang liquid enggak, tapi Jadi dia agak sedikit creamy. Untuk coverage-nya juga menurut aku bagus. Hampir semua warnanya, coverage-nya high. Dia langsung kayak berhasil nutupin warna asli bibir aku dengan satu kali ambil produk. Jadi kayak tadi hampir, bukan hampir sih, kayak seluruh warnanya. Pas aku aplikasi lip cream-nya, aku nggak ada yang ngambil produknya dua kali. Semuanya satu kali dan berhasil nutupin warna asli bibir aku. Keren banget sih ini. Nah, untuk teksturnya sendiri, menurut aku yang satin ini bener-bener smooth banget. Pas aku aplikasiin tadi di bibir juga, aku ngeratainnya gampang. Dan bener-bener teksturnya smooth di bibir. Nggak bikin kering sama sekali. Dan finish-nya seperti yang kalian lihat. Dia punya satin finish yang bikin kayak bibir jadi jauh lebih bervolume. Hampir seluruh warnanya intense. Terus dia juga diklaim mengandung sunflower seed oil, jojoba oil, dan coconut oil. Makanya di bibir berasa lembab banget, enak banget. Lembut, super smooth, dan creamy. Kemudian, untuk aromanya sendiri. Dia kayak ada aroma manis gitu, tapi nggak terlalu tajam. Apalagi kalau dia di aplikasiin ke bibir, kayak hampir nggak kecium sama sekali. Dan nggak ada aroma yang mengganggu. Kemudian, untuk aplikatornya juga, aku so far nyaman-nyaman aja. Nggak ada kesulitan ketika ngeaplikasiin produknya. Kalau dicek transfer apa nggak, sekalian kita tahu, namanya juga satin finish. Pasti dia transfer ya. Transfer, walaupun transfernya sedikit sih menurutku untuk ukuran lip cream satin. Dan kondisi di bibir pun menurutku masih bagus, meskipun dia transfer sedikit. Tapi kayak di bibir masih kelihatan smooth parah. Nah, dari ke-18 warna Y.O.Y. Roche Satin Lip Cream ini, warna favorit aku ada 2. Nomor 1 yang Red Velvet, ini warna bold-nya. Sedangkan warna nude-nya aku suka yang nomor 13. Ini namanya Move Pavlova. Warnanya cakep banget. Oke, kira-kira itu review singkat aku tentang Y.O.Y. Roche Satin Lip Cream. Sekarang kita move ke Y.O.Y. Roche Velvet Matte Lip Cream. Tapi sebelum kita bahas produknya, kita lihat dulu ke-18 warna dari seri yang matte finish ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi ke-18 warna untuk Y.O.Y. Roche Velvet Matte Lip Cream dari Y.O.Y.O.Y. Jadi kita langsung aja bahas produknya ya. Jadi untuk nama produknya sendiri, Y.O.Y. Roche Velvet Matte Lip Cream. Jadi selain yang satin finish, dia juga punya yang matte finish. Untuk kemasan sih kurang lebih sama, cuma beda nama produknya aja. Segala informasinya komplit ada di dalam kemasannya. Kemudian untuk harganya sendiri sama dengan yang seri satin. Jadi dia juga dibanderol dengan harga Rp79.000. Nah, kemudian untuk teksturnya sendiri, yang Velvet Matte ini, menurutku kurang lebih mirip sih sama yang satin finish. Jadi teksturnya sama-sama smooth, terus juga ringan banget di bibir dan nggak ngeringin sama sekali. Apalagi pas kita lagi nge-apply dan ngeratain di bibir, itu nggak berasa kayak bibir kering. Biasanya kan kalau misalnya yang finishnya matte, itu bikin bibir kering, atau bikin garis-garis di bibir jadi kayak kelihatan nyata, tapi ini nggak sama sekali. Dia finishnya Velvet Matte, jadi meskipun matte, tapi masih kayak cantik banget di bibir, nggak mempertegas tekstur apa garis bibir sama sekali. Dia masih kayak berasa lembab di bibir, enak, nggak ngeringin, dan nggak bikin kayak bibir ketat. Kemudian untuk coveragenya sendiri, menurut aku warna-warna yang bold itu coveragenya bagus banget, parah kayak satu kali ulas, itu langsung kayak full nutupin bibir. Sedangkan untuk warna-warna nude beberapa, kayak kita mesti agak ulas dua kali, baru kayak dia berhasil rata dan berhasil nutupin warna asli bibir aku. Tapi untuk warna yang boldnya keren parah, coveragenya bagus banget, warnanya intense banget. Warna nude-nya juga sebenarnya warnanya bagus untuk bibir, cuman kayak perlu diulas berkali-kali aja sih gitu. Nah ternyata lip cream yang matte finish ini juga mengandung vitamin E dan coconut oil, jadi kayak bener-bener ngejaga bibir supaya tetap lembab dan nggak kering gitu. Pantesan nyaman ya. Karena menurut aku lip cream yang punya matte finish itu jarang yang kayak bener-bener bikin nyaman. Untuk aplikatornya kurang lebih sama ya, mirip sama yang satin finish. Terus aromanya ini lebih kayak ke tutti-fruity, agak sedikit beda untuk dari segi aroma. Cuman nggak ganggu sama sekali, aromanya manisnya aku suka. Kemudian transfer apa nggak, kita bakal tes. Dia nggak transfer dong. Kalau tadi kan yang satin dia memang transfer yang sedikit, ini sama sekali nggak transfer dan nggak lengket juga. Menurut aku rentang warna dari lip cream-nya YOY ini luas banget ya. Kayak yang tadi satin finish punya 18 warna, yang matte-nya juga punya 18 warna. Kayak kamu bisa dapetin warna bold apa sih yang kau pengen atau warna nude apa. Ini rata-rata warnanya nude, warna-warna yang kayak kebanyakan orang asia suka. Dan itu kayak warna nude-nya macem-macem. Ada yang kecoklatan, ada yang ke peach, terus ada juga yang ke pink, pink kecoklatan, dan lain sebagainya. Itu bener-bener kayak komplit. Kamu mau warna nude kayak apa, kayaknya ada di 18 warna ini. Nah, untuk yang velvet matte finish ini, warna yang aku favoritin nomor 15, yang caramela. Ini tapi kalau yang aku pakai, aku lagi pakai nomor yang 18. Ini juga cakep, parah sih. Menurutku merahnya bikin kayak kulit kelihatan cerah banget. Oke, kira-kira segitu dulu aja review sekaligus swatch dari ke 36 lip cream-nya YOYU. Semoga ngebantu temen-temen untuk nentuin kira-kira pengen beli yang warna apa, atau lebih suka warna yang kayak gimana. Semoga swatch yang aku kasih ini ngebantu. Oke, thank you so much for watching. Wassalamualaikum.